You may be seeing the end of an era Holyfield mendaratkan pukulan yang cukup baik di awal pertarungan dan memenangkan 2 dari 3 putaran pertama Namun Tony mampu membalikan keadaan di ronde keempat dengan baik dan mendominasi hingga akhir pertarungan Kecepatan tangan dan kombinasi pukulan Tony perlahan benar-benar mulai melemahkan dan menghukum Holyfield selama 5 ronde terakhir Puncaknya ketika Tony mendaratkan sebuah huk kiri ganda ke arah kepala dan sisi tubuh yang menjatuhkan Holyfield di pertengahan ronde ke-9 Dengan sisa waktu 1 menit 31 detik Sebetulnya Holyfield masih mampu berdiri dalam hitungan ke-8 Namun pasukan pojoknya sudah berada di atas ring Mereka tidak mengizinkannya untuk bertarung lebih lama lagi Terima kasih